Pratama Arhan dipanggil ke Timnas U22 Indonesia meski jarang bermain, Indra Syafri punya alasan sendiri. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri memberikan komentarnya terkait pemanggilan Pratama Arhan ke SEA Games 2023. Pada daftar 20 pemain yang dibawa ke Kamboja, ada dua pemain dengan status abroad. Mereka adalah Arhan dan Marcelino Ferdinand. Arhan sendiri sejauh ini masih kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Bahkan, dia setelah dua musim hanya tampil dalam satu laga. Kondisi berbeda dialami oleh Marcelino. Bersama KMS KDNZ, perkembangan pemain baru Sia 18 tahun ini cukup meyakinkan. Dia sudah tampil dalam empat pertandingan di divisi kedua Liga Belgia. Bahkan, satu gol sukses dia ciptakan sebelum merapat ke TC Squad Garuda Nusantara. Berbicara tentang Pratama Arhan yang minim menit bermain, Indra Syafri menegaskan jika dia tidak ragu. Pasalnya, program latihan di Tokyo Verde sudah cukup berkembang. Menurutnya, hal tersebut jadi modal positif bagi Arhan di SEA Games nanti. Tapi, kualitas kepelatihan dia setiap hari bagus. Saya lihat begitu dia bergabung hasil tes semuanya cukup oke. Dia juga siap untuk bermain di SEA Games, kata Indra Syafri kepada media termasuk bolasport.com. Sosok yang menjabat sebagai Dirtek PSSI ini menambahkan jika semua pemain harus merubah pola pikir. Dia menjelaskan jika tidak semua pemain yang berada di TC pasti akan dipanggil ke Timnas. Mereka saat di klub juga mendapatkan pantauan dari tim pelatih Timnas. Kalau dia bermain reguler di situ, saya sudah bilang ke pemain untuk mulai merubah pola pikir. Bahwa lama TC bukan jaminan dia terpilih. Tetapi kualitas mereka bisa dilihat di TC dan bisa dilihat di klub. Itu pemain yang akan dipanggil ke Timnas, ungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!